Intro Selamat pagi Pemirsa, poni seringan untuk kasus korupsi masih terus terjadi. Keputusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat kemarin untuk Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung Hasbi Hasan yang jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa menambah daftar itu. Dari tuntutan jaksa 13 tahun 8 bulan, Ketua Majelis Hakim Tony Irfan hanya menjatuhkan fonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pemirsa inilah editorial Medi Indonesia di seri ini Kamis 4 April 2024 dengan tema fonis basi kasus korupsi bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group kasus korupsi, saya sih tidak heran nih, jujur saja ya Mas Jaka ya saya jujur saja sudah hampir kurang percaya dengan lembaga peradilan kita soal korupsi bagaimana Mas Jaka? Ya, sesuatu yang basi itu kan pasti tidak bagus ya kita makan makanan yang basi, kunjungnya sakit apapun lah yang namanya basi itu pasti tidak bagus termasuk juga dengan ponis pengadilan dalam kasus korupsi ya kita sebut basi ya karena lagi-lagi ringan dan itu betul-betul menyakitkan publik, keadilan publik ya rasa keadilan kita ya kalau kita lihat ponis apa, hasbiasan ini kan cuma 6 tahun sementara tuntutannya 13 tahun 8 bulan kurang dari separuh ya bagaimana kita bisa berharap para pelaku korupsi atau calon-calon koruptor itu takut atau jerak ketika hukuman seringan itu dan itu berkali-kali kita suarakan, kita gugat, kita pertanyakan tetapi faktanya kok ya sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan bahkan kalau kita lihat data ponis hukuman dalam kasus korupsi 2002 itu kan 3 tahun 5 bulan itu turun dibandingkan tahun sebelumnya jadi ada semacam apa ya ketika masyarakat itu semakin keras bersuara agar para penegak hukum itu betul-betul tegas mereka sepertinya malah semakin rapat menutup telinga jadi ya tapi ketika kita baru bersuara bahwa korupsi itu bukan persoalan main-main persoalan yang sangat serius pertanyaannya adalah apakah memang kita tinggal apa ya berpasrah diri saja mas Jaka hanya bisa bersuara seperti yang kita lakukan sekarang atau memang benar-benar mau memberantas korupsi apakah memang hukuman-hukuman ini adalah bagian dari semangat korsa karena kalau dalam kasus ini kan salah satu yang sangat dekat dengan keseharian para hakim kita akan bahas itu pemisah nilai editorial Median Insya Tukh hari ini Kamis 4 April 2024 Fonis Basi kasus korupsi Fonis Basi kasus korupsi Fonis ringan untuk kasus korupsi masih terus terjadi putusan pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat Rabu 3 April lalu untuk sekretaris non-aktif Makama Agung Hasbi Hasan yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa menambah daftar itu hehehehe dari tuntutan jaksa 13 tahun 8 bulan ketua majelis hakim Tony Irfan hanya menjatuhkan Fonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan selain itu juga menjatuhkan uang pengganti 3,8 miliar rupiah subsidir 1 tahun penjara majelis hakim menyatakan hal yang meringankan putusan ialah terdakwa belum pernah dihukum memiliki tanggung jawab keluarga dan tentu saja alasan klasik bersikap sopan di pengadilan atas putusan yang sudah melukai rasa keadilan itu Hasbi masih menyatakan banding hehehehe kalaupun di pengadilan tingkat berikutnya Fonis yang dijatuhkan tetap dengan berbagai remisi dan fasilitas pembebasan bersyarat Hasbi bisa saja hanya menjalani penjara kurang dari 4 tahun maka lagi-lagi Fonis bagi para koruptor di negeri ini ibarat basa-basi bahkan hehehehe betulan basi hehehehe lembaga peradilan bukannya menjadi peluru tajam untuk kerja panjang penyidik hingga jaksa justru menjadi perisai para maling negara putusan pengadilan tipikor Jakarta itu kian memalukan mengingat status Hasbi sebagai pejabat tinggi di lembaga puncak peradilan negara apalagi pria itu juga bergelar guru besar bidang ilmu ekonomi syariah yang seharusnya hehehehe menjadi contoh bagaimana seorang pejabat di lembaga peradilan tertinggi tidak bertindak lancung terutama dalam kaitan kasus yang tengah ditangani Hakim MA namun seperti yang dituduhkan jaksa KPK Hasbi justru bertindak mempengaruhi Hakim dalam perkara kasasi atas nama Budiman Gandhi Suparman pada 2022 lalu Budiman merupakan ketua umum KSP Inti Dana yang dituduhkan oleh Herianto Tanaka melakukan pemasuan surat atau akte notaris dalam persidangan sebelumnya jaksa KPK menunturkan Hasbi mempengaruhi Hakim Prim Haryadi yang semula menyatakan terdakwa Budiman tidak bersalah keputusan kemudian berubah sehingga Budiman dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada Maret 2022 terkait pengurusan perkara itu Hasbi bersama-sama dengan Dadan Triyudianto yang menjadi perantara ke Herianto terbukti menerima suap senilai 11,2 miliar rupiah selain suap itu Hasbi disebutkan juga menerima gratifikasi senilai 630 juta rupiah untuk fasilitas wisata dan penginapan kita tidak boleh menganggap ponis untuk Hasbi itu normatif karena sudah begitu banyaknya catatan loyo pengadilan-pengadilan tipikor Indonesia Corruption Watch sudah menyoroti tren ponis yang jauh dari tuntutan setidaknya sejak 2016 sejak 2016 hingga 2019 tren putusan ringan terus meningkat bahkan sampai melebihi 80% dari keseluruhan ponis ponis ringan diartikan sebagai ponis 0-4 tahun penjara pada 2019 putusan ringan mencapai 82% atau bagi 842 terdakwa sementara putusan sedang sebesar 16% dan putusan berat 0,9% di luar soal kecurigaan para hakim pengadilan tipikor yang masuk angin atau karena kentalnya semangat membela korps hakim kinerja mereka jelas-jelas tidak mendukung pemberantasan korupsi kita menuntut untuk para hakim tipikor memahami benar dampak korupsi sebagai extraordinary crime sebab itu pula hakim seharusnya selalu mengupayakan penjeraan ideal pada putusannya itu berarti gabungan ponis dan uang pengganti yang sama-sama maksimal para hakim juga semestinya selalu menggunakan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah dikeluarkan MA pedoman itu sebetulnya adalah upaya minimal agar para hakim memiliki perspektif yang sama dalam menegakkan keadilan di kasus-kasus korupsi tren kasus korupsi yang terus meningkat semestinya menjadi penyadaran para hakim jika mereka harus bekerja lebih bernas sebagai penjaga gawang terakhir perang melawan korupsi jangan sampai lembaga peradilan justru menjadi celah bermain para koruptor di bagian berikut anda bisa ikut menyatakan penempat anda terkait editorial pagi ini Mbak Miusa untuk saat ini tetaplah bersama kami media indonesia mengajak anda untuk mengakses fitur premium epepper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui epepper media indonesia yang dapat anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media indonesia di android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan qr code pada layar kaca anda klik tab epepper di bagian samping layar tablet anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan epepper media indonesia sesuai dengan kebutuhan anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa anda dapatkan hanya di epepper media indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih anda masih bersama kami di editor dalam media indonesia dan sekarang kita mau mendengarkan mas jaka suara dari pemirsa metrotv saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa metrotv di Bali ada ibu ipung ibu ipung selamat pagi pagi bang lio pagi mali ya kak ibu ipung kita akhirnya melihat lagi ada satu kasus hasbi hasan ya sekretaris nonaktif MA yang difonis hanya 6 tahun penjara padahal tuntutannya 13 tahun 8 bulan kalau melihat kasus ini kita masih punya pengharapan tidak bu ipung kalau menurut anda bahwa kita memang masih melawan korupsi di republik ini bagaimana bu bang saya kan pernah ngomong bang ya selama KPK masih punya dewas yang adalah ada orang hakim orang jaksa agung disitu ada kepolisian disitu selama masih ada visi undang-undang KPK tidak diperbaiki tidak diulang ke yang pertama kita gak bisa mengharap apa bang ibaratnya begini menyapu menyapu halaman dengan sapu yang kotor emang bisa bersih ya bang itu satu nah apalagi sekarang yang disidangkan siapa temannya sendiri yang biasa diajak makan siang bareng yang biasa diajak waktu sebagai majelis hakim bareng bagaimana dia bisa mau memukul temannya dengan tinggi-tinggi jadi istilahnya begini bang selama kita masih punya empati kepada teman sendiri tidak akan ada hukuman yang tinggi yang kita bisa harap jadi masyarakat jangan terlalu mengharap banyak dengan dengan peradilan apalagi KPK bang ya bukan cuma karena jiwa korsa yang ada kadang-kadang kita di daerah aja ya di daerah ya bang kepala-kepala daerah itu kalau sudah dihukum kalau sudah masuk ke ruang sidang paling asamnya cuma 4 tahun tahun pada kepala daerah sudah merugikan rakyat begitu banyak jadi sulit bang kalau kita mau ngomong tentang KPK kayaknya KPK perlu dibubarkan aja atau bentuk generasi baru jadi percuma kita mengharap banyak karena kan gak bisa bang ini kan ini kalau yang terakhir bu ini kan kasusnya ada di peradilannya di pengadilan tipikor bu kan kita tadinya berharap hakim sebagai penjaga gawang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat bagaimana bu bang dia kan ada di peradilan tapi yang sidang siapa bang kedakwanya siapa orang metama agung kan metama agung itu kan pasti tinggi sekali tingkatnya dibagak dengan sisikor yang dibawahnya bahwa mungkin lah bang dia tidak dicawai-cawai atau intervensi bang itu aja bang terima kasih ibu ipung di bali untuk pendapat ibu selamat pagi ini pesimistis tapi kita akan harus jeda dulu mas jaka dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih terima kasih sama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini mas jaka kalau seperti ibu ipung gambaran dari pesimisme masyarakat bagaimana nih mas jaka sebenarnya kini katanya kan ada ada yang bilang bahwa berharap itu adalah sebuah kekuatan agar kita tetap tegar tetapi ada juga petua begini ya kalau mau tidak mau kecewa jangan terlalu berharap saya pikir kayaknya untuk masalah pemberantasan korupsi itu mungkin sudah saatnya kita tidak boleh terlalu berharap kali ya oh gitu karena faktanya apa dari hulu ke hilir ya harus kita katakan tidak ada upaya yang luar biasa untuk pemberantas korupsi dari hulu misalnya kalau kita lihat apa upaya pemerintah untuk apa betul-betul ini korupsi apa coba dia malah meresti apa pelemahan KPK kemudian di sektor legislatif di DPR coba yang kita harapkan untuk segera disahkan RUU perampasan aset sampai sekarang kabarnya tidak jelas padahal undang-undang ini kan sangat kita butuhkan undang-undang ini sudah di rintis 2008 tapi sampai sekarang juga tidak ada apa penyelesaiannya nanti bagaimana sangat berbeda ketika revisi undang-undang KPK hanya waktu 13 hari dari inisiatif di resmi diberikan kemudian dibahas secara superkilat dan waktu 13 hari tidak masuk prolegnas tapi bisa dibahas saat itu juga jadi semacam kontradiksi yang luar biasa antara kemauan pemerintah dan legislatif untuk memberantas korupsi dan apa yang ditunjukkan di lapangan kemudian juga soal nanti tadi kalau puibung dia bilang soal di persidangan ya kalau kita lihat di kasus asbihasan ini kan jelas-jelas kalau publik itu menyatakan ada jiwa korsa yang keliru ya tidak ada salahnya ini sebenarnya kan merepetisi kejadian sebelumnya ketika Nur Hadi juga sekretaris MA waktu itu dituntut 12 tahun cuma di ponis juga 6 tahun jadi seperti apa ya kok sepertinya tidak ada kemauan yang serius untuk memberantas korupsi atau jangan-jangan mereka sudah menganggap bahwa korupsi itu bukan kejadian kejahatan luar biasa bisa jadi bagi pemerintah bagi legislatif bagi penegak hukum korupsi itu sudah kejahatan yang biasa sehingga harus disikapi dengan cara-cara yang biasa baik kita harap apa yang kita sampaikan ini bisa juga mengembalikan ya moral dan etika bagi peradilan di Republik ini terima kasih Mas Jaga sudah di tempat ini selamat pagi misalnya tren kasus korupsi yang terus meningkat seharusnya jadi penyadaran bagi para hakim bahwa mereka harus bekerja lebih baik dalam melawan korupsi jangan sampai lembaga peradilan justru jadi celah bermain bagi para koruptor saya Leon Samosip terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi